Nah, yang satu ini ada informasi tentang kerajinan Crochet. Crochet adalah seni menautkan benang yang ketebalannya bervariasi. Seni ini merupakan satu kemahiran tangan yang udah ada sejak ratusan tahun lalu. Sekilas, Crochet hampir sama dengan rajut ya guys. Namun nyatanya berbeda. Crochet adalah kegiatan yang berhubungan dengan merangkai benang dengan menggunakan alat serupa jarum yang disebut dengan hakpen atau hook. Ujung hakpen yang melengkung berfungsi untuk merangkai benang. Sedangkan kegiatan rajut yaitu mengkaitkan benang yang membutuhkan dua alat serupa yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Brian yang berbentuk lurus dengan ujung yang tajam. Di Bandung guys, ada seorang penrajin Crochet yang sudah beberapa tahun memperkenalkan kerajinan jenis ini. Adalah T. Ajeng. Beragam produk Crochet dibuat mulai dari sarung bantal, tas, tetakan gelas hingga pakaian. Untuk membuat seni Crochet, ada sejumlah bahan dan peralatan yang dibutuhkan ya guys. Terdiri dari benang, hakpen, dan sejumlah perlengkapan lainnya. Proses dimulai dengan membuat simpul hidup atau dikenal dengan slipknot yang mengitar hakpen dan dililitkan mengelilingi hakpen. Proses ini menjadi start awal untuk membuat tiap motif dalam Crochet. Dilanjutkan dengan proses pembuatan Crochet, motif apa, dan jenis apa yang akan dibuat. Ada dua teknik dalam memegang hakpen saat pembuatan Crochet guys. Gunakan hakpen dengan posisi overhook. Pegang hakpen sehingga gagangnya dalam dengaman seperti hal yang menggengam pensil. Teknik kedua yaitu dengan posisi under the hook. Hakpen dipegang seperti memegang spatula atau pisau. Kedua teknik ini bebas digunakannya guys, sesuai dengan kenyamanan sang pembuat. Pola Crochet yang udah jadi akan membentuk lembaran-lembaran kecil guys. Ini belum selesai ya. Untuk membuat sarung bantal, pola-pola ini harus disatukan dengan menjahit menggunakan teknik Crochet pula hingga menjadi lembaran Crochet yang besar. Guys, ada yang bilang seni Crochet ini berasal dari Arab. Tapi ada juga yang bilang dari Tiongkok. Yang jelas di Indonesia sih Crochet ini belum terlalu dikenal guys. Padahal untuk harga jualnya lumayan tinggi tuh. Satu kerajinan Crochet dibanderol dari 10 ribu sampai dengan 1,5 juta rupiah. Ayo, udah mulai tertarik belajar? Hahaha.